mudah-mudahan gak ada yang defect nih, kalau ada yang defect malah banget Halo baik lagi bersama gue Kev Kev di Mikaterapi dan sekarang di depan kalian sudah ada salah satu inceran ya inceran gue juga teman-teman ya ini dari Mini GT teman-teman dan kalian tau dong boxnya warna hitam ya dan ini nomor 350 dan apakah itu? itu adalah HKS Toyota GR Supra 2020 Tokyo Auto Salon teman-teman dan ini baru keluar ya, baru keluar di Indonesia teman-teman ya dan kita akan lihat nanti teman-teman perbedaannya dengan versi yang sebelumnya teman-teman apakah ada perbedaannya atau enggak ya, mudah-mudahan sih ada perbedaannya ya karena versi yang ini kalau waktu dulu tuh sempat digoreng-goreng ya HKS yang Supra itu ya teman-teman ya, sehingga harganya tuh sampai 200 lebih ya harganya ya tapi gak tau nih kalau yang versi ini, versi yang Supra yang ini apakah digoreng-goreng atau banjir ya gue juga kayaknya, kayaknya banjir ya kayaknya ya kayaknya banjir dan ini adalah HKS Toyota GR Supra juga teman-teman ya jadinya apakah ada perbedaannya? mudah-mudahan sih ada ya boxnya seperti ini teman-teman, ini dia dan di belakangnya juga seperti ini ada official license dari Toyota pasti ya kalau Mini GD dan kemudian ada TSM model dan kemudian ada keterangannya disini setir kanan teman-teman ya, keterangannya setir kanan itu dia, dan langsung aja teman-teman kita akan buka, kita akan lihat ya barang-barang seperti apa mudah-mudahan ada perbedaannya ya, kalau gak ada perbedaannya mah males banget ya sama juga dong kalau misalnya gak ada perbedaannya dengan yang sebelum-sebelum ya teman-teman ya ini dia, gue akan coba buka dulu ya, ini dia boxnya WD boxnya sih standar sih ya biasa-biasa aja boxnya, dan ini langsung gue buka ya teman-teman ya ini dia mudah-mudahan gak ada yang defect nih, kalau ada yang defect malas banget nih ini dia WD 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 WD, ada perbedaannya coy perbedaannya banyak sekali perbedaannya, nanti gue akan badingkan ya teman-teman ya di akhir videonya, oke ini dia WD, cakep loh mobilnya ya mobil ganteng coy, mobilnya bagus, mobilnya bagus teman-teman kalian kalau suka Toyota Supra dan HKS, ini bagus mobilnya bagus banget ini mobilnya, asli keren, keren, keren mobilnya dan langsung aja, gue akan bahas dari depan teman-teman bisa kalian lihat disini ya ini catakannya seperti catakan yang sebelum-sebelumnya teman-teman cuma perbedaannya cukup banyak sekali ya, disini ya, di call-di-call ya teman-teman ya di bagian depan bisa kalian lihat disini ada logo Toyota, tentu saja karena ini adalah mobil Toyota, dan kemudian lampunya sudah plastik pasti ya, lampunya sudah plastik teman-teman lampunya sudah plastik dan kemudian disini bisa kalian lihat disini ada Tone ada sponsornya Tone, Yokohama HKS Super Oil teman-teman dan dikasih garis warna emas kayak gini ya bukan emas sih, tapi warna krem tapi seperti emas teman-teman ya dan coraknya yang seperti ini ya teman-teman ya coraknya seperti ini ya teman-teman ya coraknya seperti ini, ini HKS banget ya corak-coraknya kayak gini ya dan di bagian depannya disini bisa kalian lihat disini ada logo Advan logo apa lagi nih bagian tengah sini ya Panasonic ya logo Panasonic, ada logo Advan juga teman-teman dan disini ada logo GT, dan disini ada logo GR Supra dan disini ada logo GT juga ya dan kemudian grillnya di bagian sini sudah cukup oke, cukup bagus kalau menurut gue karena ini cetakannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya mantep-mantep-mantep dan di bagian sebelah kirinya bisa kalian lihat disini disini juga ada logonya juga teman-teman disini ada logonya ya kemudian disini ada logo logo banyak banget nih ya sponsor-sponsornya Tone, Tone, terus Bright ya Bright, terus apa lagi nih yang bagian atas ini nih tidak terlalu kelihatan gue dan disini ada logo HKS Super Oil teman-teman di bagian bawah sini juga ada Gazoo Racing ya logonya, logo Advan, GT teman-teman ya wedeh, cakep sih mobilnya sih dan ancoraknya masih seperti ini ya di bagian sampingnya teman-teman dan di bagian samping sini juga terlihat juga disini ada logo juga nih teman-teman bagian sini nih ini dia, ini dia ada logo juga ya dan di bagian sini ada logo Yokohama WD ini cakep nih ya disini akhirnya dikasih logo juga nih di bagian sini nih di bagian apa ini nih tambahan ininya ya buat aerodinamis ya teman-teman ya dan kemudian mari kita lihat di bagian belakangnya bagian belakangnya juga masih sama ya dia lampunya juga sudah plastik teman-teman ada logo Toyotanya juga dan ada logo Supranya dan kemudian di tempat nomor polisinya disini tertulis HKS teman-teman ini dia HKS dan kemudian disini ada tulisan Hypermax ya kalau nggak salah ya Hypermax ya disini Hypermax apa bukan sih itu kayaknya Hypermax ya kayaknya yang gue nggak terlalu kelihatan serius deh disini juga ada juga logonya dan kenalpotnya seperti ini teman-teman ini kenalpotnya menyatu dengan base-nya teman-teman ya ini dia kenalpotnya menyatu dengan base-nya jadinya ini base-nya besi kenalpotnya besi juga otomatis dan kemudian mari kita lihat di bagian kanannya bagian kanannya masih sama teman-teman ya tidak ada yang berbeda dengan bagian sebelah kiri teman-teman wih ya sama persis teman-teman ya sama persis ya dan di bagian atas ini disini ada supirnya teman-teman ya bisa kalian lihat disini ya tapi gue nggak terlalu kelihatan ya ada tulisan supirnya dia ada bendera Jepangnya juga ya kelihatan ya dan kemudian mari kita lihat sayapnya ini sayapnya sekarang bentuknya mengkilat nih teman-teman hypermax teman-teman hypermax dan kemudian disini ada S1R teman-teman ya dan disamping sini juga ada S1R tapi di bagian bawahnya tidak ada apa-apa ya kosong ya sayapnya yang model kayak gini teman-teman ya nah ini dia sayapnya yang model kayak gini dia yang nyambungnya di bagian bawah sini ya bukan di atas ya ini dia sayapnya yang model kayak gini ya dan mari kita lihat di bagian atasnya ini dia gue coba zoomat dulu sebentar nah ini dia di bagian atasnya ini tidak ada apa-apa ya disini hanya ada garis jadi garisnya itu garis emasnya itu dari ujung sini sampai ujung belakang sini teman-teman ya ujung belakang sini nih tuh ya sampai bagasinya tuh ya bagasinya tuh ada garis emasnya juga di bagian atas sampai sampai bawah sini ya di bagian sini tidak ada revokernya teman-teman ya polos-polos aja ini bagian kacanya polos-polos aja tetapi disini ada logo HKS teman-teman bagian bawah sini ini dia ada logo HKS dan kemudian di bagian kaca depan ada logo HKS Power apakah itu HKS Power teman-teman ya ini dia HKS Power ya dan mari kita lihat interiornya teman-teman ya interiornya seperti biasa ya mini GT warnanya selalu hitam tapi ini dia setir kanan teman-teman tuh main-tum mainan setir kanan ya karena sebelum-sebelumnya itu yang versi sebelumnya dia setir kiri teman-teman ya dan ini setir kanan dan dia interior warna hitam ya dan tidak ada perubahan apa-apa di dalam interiornya teman-teman ya jadinya standar-standar aja untuk interiornya dan spionnya pintu saja karet ya karet wah tapi ini kayak kayak mau putus gitu nih ya mudah-mudahan sih gak putus nih ya wih serem coy serem banget spionnya ya spionnya karet tapi ya kalian mesti hati-hati juga tetapi sebenarnya kalau karet ini dia lebih tahan lama sih karena gue juga sudah punya yang gue anggung membeli mini GT dari tahun 2019 ya teman-teman ya itu mobil-mobil yang dari 2019 itu dia menggunakan spion karet sampai sekarang masih bertahan teman-teman tidak ada yang patah tidak ada yang gimana-gimana ya jadi kalau menurut gue ya kita lihat aja nanti ya selama 5 tahun apakah akan kering dan patah atau tetap fix dia kayak gini ya kayak gini ya jadi bisa ditoguk-toguk kayak gitu ya tapi lebih aman menggunakan spion karet kayak gini teman-teman dibanding dengan versi plastik ya karena plastik yang gue alamin itu contohnya M2 mesin M2 mesin dia spionnya plastik teman-teman spionnya plastik itu gampang patah teman-teman ya gampang patah jadi contohnya yang kemarin ya yang Eneos kemarin Eneos Datsun kemarin itu juga dari plastik teman-teman yang versi Ino 64 itu juga dari plastik dan itu patah teman-teman ya jadi mesti hati-hati kalau dari plastik ya dan mari kita lihat velgnya teman-teman velgnya seperti ini dia warna putih seperti ini sama seperti yang sebelumnya warna putih sangat bagus sih kalau diwarna putih kayak gini ya jadi cocok aja gitu kan ya kan warna putih kayak gini bagus dan ini ban karet teman-teman ya seperti biasa ini jadi pasti ban karet dan ban karetnya itu sudah ada ulirnya teman-teman sudah ada ulirnya jadinya ini sudah sangat oke lah ya ban karetnya ya kalau menurut gue sih sudah sangat oke ban karetnya ini dia ya dan bannya juga berbeda nih ban bagian depan sama bagian bagian belakang juga gedean bagian belakang teman-teman biasanya besi tentu saja ya karena ini cetakan dari yang sebelum-sebelumnya dia hanya merubah di kolnya hanya merubah segala macamnya itu ya catnya gitu-gitu ya dan ini dia teman-teman HKS ya 2020 Tokyo Auto Salon teman-teman dan gue akan bandingkan dengan versi yang sebelumnya teman-teman ya ini dia versi yang sebelumnya teman-teman nah ini dia versi yang sebelumnya jadi kalian bisa lihat ya perbedaannya ya perbedaannya disini ini dia ini bagian depannya ya dari coraknya sudah berbeda teman-teman ya coraknya di kolnya pasti berbeda teman-teman dan warnanya kalau zaman dulu warnanya ini dia agak doff kalau yang versi yang sekarang itu dia warnanya dia glossy teman-teman warnanya glossy dan sangat berbeda sih walaupun velgnya sama ya walaupun velg-velgnya sama dan kemudian cetakannya sama tapi sangat berbeda sih dari coraknya berbeda sih coraknya terutama bagian depan ya corak bagian kap mesin bisa kalian lihat disitu ya coraknya berbeda dari sayapnya juga berbeda jadi warnanya kalau menurut gue sih masih bagusan yang versi sekarang ini teman-teman lebih bagus teman-teman versi yang sekarang dan kalau misalnya kalian tahu mini GT sudah mengeluarkan versi HKS itu ada 4 teman-teman ini 2 ya Supra nya 2 kemudian ada yang versi ini teman-teman HKS Honda Civic ya ini dia dan kemudian sebelumnya lagi ada versi R32 teman-teman ini dia ini versi HKS semua nih teman-teman jadi kalau kalian ngumpulin versi mini GT yang versi HKS ya ini dia mobil ya teman-teman dia baru ada 4 varian teman-teman 4 varian HKS ya jadi kalau kalian pengen ngumpulin silahkan ini baru hanya 4 ya tapi ya kalau gak salah Honda Civic harganya udah cukup naik dan Honda yang Supra yang ini juga harganya udah cukup naik dan yang ini juga kayaknya udah cukup naik juga ya kayaknya ya ini dia dia baru 4 varian teman-teman jadi kalau kalian pengen ngumpulin dari sekarang itu masih bisa lah kekejar ya kekejar ya kalau kalian pengen ngumpulin HKS ya modifikasi HKS itu oke banget ya oke teman-teman gue akan kasih rating untuk yang versi Supra yang ini teman-teman ya kan gue kasih rating 9,5 oke yang versi ini karena dia cukup bagus ya kalau menurut gue ya dia lebih lebih kinclong ya lebih kinclong lebih bagus lebih di callnya juga lebih banyak gitu-gitu ya jadi gak cuma corak doang di callnya lebih banyak teman-teman ini 9,5 dan oke teman-teman thank you for watching ya sekian dulu review singkat dari gue jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax